Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik ketemu lagi ya teman-teman Kali ini ada yang menanyakan ke saya nih ya Bagaimana cara menulis akar ataupun kuadrat di Excel Jadi begini ya teman-teman Kalau menulis akar misalkan ini akar dari 100 itu berapa sih ya Cara menulisnya seperti ini ya teman-teman Kita tinggal ketikan saja disini sama dengan SQRP Kemudian gurung buka Ketikan 100 Gurung tutup Nah begini ya teman-teman ya Cara penulisannya ini adalah akar dari 100 Kita tinggal tekan saja Enter Ini kalau ketik misalkan kita sudah punya Angka ya disini Ini sebagai contoh ya kita hapus ya Disini 100 Kemudian cara menulisnya Sama seperti tadi ya Sama dengan SQRP Kurung buka Klik di Excel yang ada Angka 100 nya ya disini klik Kemudian kurung tutup Enter Sama ya 10 Kemudian contoh lagi Kemudian contoh lagi Misalkan disini 10 Samping disini 10 Kita Ini hapus ya Disini kita ketikan Sama dengan SQRP Kurung buka 10 Dikali 10 Kurung tutup Enter Sama ya Jadi begitu ya teman-teman Ini akan selalu berfungsi terus Misalkan ini 100 Poin 31 ya 10 kali 100 kali 10 Di akar sama dengan 31 poin 62 Kita buktikan ya Untuk membuktikan kebenaran Ini ya hasil ini Kita tinggal kalikan saja ya disini Misalkan Sama dengan 31 Poin 62 Dikali 31 poin 62 Sama dengan 1000 ya 1000 ini Ini kan tadi akar dari 100 Dikali 10 ya Jadi akar dari 1000 adalah 31 poin 62 Dan ini Yang Di sel G5 Itu adalah Hasil akar Akar dikuadratkan ya Karena kebalikan akar adalah Kuadrat Gitu ya teman-teman ya Kemudian satu lagi ini Cara menulis Tangkat atau Kuadrat ya Disini bagaimana sih Cara menulis Tangkat Maka kita Tinggal ketikan saja Sama dengan disini ya Ketik 10 Ketik 10 Kemudian tekan Sip 6 Tekan angka 2 Enter ya Sama dengan 100 Jadi untuk menulis Kuadrat ya Atau bilangan berpangkat Itu adalah Sip 6 ya Nah ini ya Sip 6 Begini Secara menulisnya Seperti ini ya Untuk mendapatkan ini adalah 10 Sama dengan Yang tadi ya Kita ulangi lagi 10 Ketikan 10 Sip 6 2 Atau Kita hapus ya Atau kita tulis dulu 10 Misalkan ya Disini ada Angka 10 Kita tulis Berapa sih ini Untuk menguadratkan Angka yang 10 Yang kecil ini ya Kita tinggal ketik saja Sama dengan Diklik Angka 10 nya Diklik Kemudian Kita tekan Sip 6 Sip 6 ya Kode keyboard saya Sip 6 Atau kita cari tanda Yang Yang seperti ini ya Kemudian Tekan angka 2 Kita tekan saja Enter ya Jadi 10 Kali 10 ya Itu yang bilangan Pangkat Sama dengan 100 Mungkin dari saya Sekian dulu ya Teman-teman Semoga bermanfaat Ini yang baru Mengenal Microsoft Excel Dan saya Ucapkan Banyak Terima kasih Terima kasih